Hai, ini aku Blippi, dan aku sedang menari. Oh, tapi di luar sini udaranya sangat panas. Kuharap aku bisa beristirahat. Tapi, tidak ada waktu istirahat saat kau sedang menari. Oh, kalian lihat itu? Wah, ini gerobak es lilin, dan aku suka es lilin. Aku rasa sebaiknya kita beli es lilin ini. Ya, ayo. Hai, Blippi. Hai, apa kabar? Siapa namamu? Aku Jiria. Apakah kau mau es lilin buatan sendiri? Ya, aku suka es lilin. Ada rasa apa saja? Ini caca-ca. Rasa mangga, nanas, dan biji chia. Sepertinya ini enak sekali. Mangga, nanas, dan biji chia. Ini benar-benar enak. Yeay, aku senang kau suka. Kau mau lihat cara pembuatannya? Ya, pasti sangat menyenangkan. Bagus, ayo. Selamat datang di dapurku. Wow, coba lihat tempat ini. Ini keren sekali. Terima kasih. Nah, pertama, kau harus pakai ini. Oh, lihatlah. Ini adalah celemek. Ini dia. Wow. Oke, ada apa saja di sini? Jadi, ini semua bahan yang kami pakai untuk membuat es lilin. Oh, sepertinya ada banyak buah dan juga sayur. Ya, kau benar. Kami memakai banyak makanan super dalam es lilin kami. Jadi, kau akan melihat kale, dan alpukat, dan bayam, dan biji chia. Ini apa? Ini adalah kelapa. Wow, keren sekali. Kelapa. Keren. Rasa apa yang mau kita buat? Kurasa kita bisa membuat Popeye. Popeye? Ya, baiklah. Tepatlah kenapa aku namanya Popeye. Aku tidak tahu. Kenapa? Kami memakai bayam. Oke. Nah, ini pegang bayamnya. Aku buat adonannya, jadi bisa langsung kita tambahkan. Oke. Jadi, ini bayam. Dan apa itu? Strawberry. Strawberry. Untuk rasa manis, kami memakai kurma. Oh, kurma. Baiklah. Ayo ke belakang. Oh, oke. Ini adonan yang tadi sudah aku buat. Oh, lihat ini. Baiklah. Wow, kelihatannya enak. Langsung tambahkan saja. Oke. Dada bayam. Lalu ada sedikit strawberry. Dan kurma. Nyam. Nah, yang membedakan dapur kami adalah kami punya peralatan besar yang kami pakai di sini. Sungguh? Aku tidak sabar. Sudah siap? Wow, coba lihat itu. Alat itu besar sekali. Apa fungsinya? Ini blender pencampur kami. Wow. Masukkan di sini. Wow. Tekan tombolnya. Wow. Wow. Seperti itu. Jadi alat ini melumat semua menjadi cairan. Benar sekali. Wow. Kelihatannya enak sekali ya. Sekarang apa yang kita lakukan? Sekarang kita tuang ke cetakan. Oke. Dan akan kuambil pitcher kepercayaanku. Tuh. Wow. Ya. Jadi intinya adalah ada tiga bahan yang dilumat menjadi satu untuk membuat cairan yang rasanya enak sekali. Jadi sekarang kita harus menuangnya. Oh. Biarkan dia mengisi cetakannya. Goyang-goyang? Ya. Boleh aku coba? Tentu saja. Oke. Tambahkan lagi. Wow. Ada potongan besar di sini. Tidak apa-apa. Masih ada lagi. Oke. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah. Oh. Keluarkan potongan besarnya. Kita akan pasang stick-nya. Wow. Ya. Seperti stick es lilin ya. Apa kalian pernah makan es lilin dan memegang sepotong kayu? Ya. Itu yang kami pasang di sana. Karena itulah es lilin praktis. Ya, oke. Dan sekarang kita masukkan ke mesin es lilin ekstra spesial. Wow. Apa fungsi alat ini? Jadi membuatnya jadi sangat dingin membekukan es lilin dalam 18 menit. Wow. Aku tidak sabar lagi. Aku suka sekali es lilin. Hei, coba lihat ini. Langsung kumasukkan. Wow. Jadi di sini benar-benar dingin ya? Ya. Terbuat dari cairan khusus pembeku es lilin. Wow. Tak bisa kuberitahu semua rahasiaku. Ah, mungkin nanti. Sekarang apa yang kita lakukan? Ya. Biasanya saat aku menunggu es lilin yang membeku, aku suka menari. Oke. Ayo. Wuhu. Apa artinya ini sudah selesai? Benar sekali. Wow. Wah. Wah. Baiklah. Ayo kita goyangkan cairan es lilin ini. Biarkan mengering. Oke. Akanku ambil handuk ini agar kita tidak terpeleset. Akan jadi gerakan tari yang lucu. Iya. Masukkan ke dalam cairan ini. Oke. Dan apa gunanya? Untuk melunakan es lilin agar bisa keluar. Jatuh satu. Wow. Ini dia. Kelihatannya sangat enak. Aku tidak sabar lagi. Kau bisa mencobanya. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Wow. Ini enak sekali. Aku jadi ingat. Aku harus keluar dan menjual es lilin lagi. Oke. Bisa kau awasi dapur ini dan buat es lilinmu sendiri. Membuat es lilinku sendiri sepertinya menyenangkan. Sampai jumpa, Blipi. Terima kasih sudah mengajak kami berkeliling. Tidak masalah. Kalian dengar itu? Kita bisa membuat es lilin Blipi kita sendiri. Ayo kita buat. Kalian dengar itu? Baiklah. Kita akan membuat es lilin kita sendiri. Dan aku sudah sangat tidak sabar. Baiklah. Ayo lihat apa yang kita pakai di sini. Baiklah. Kalian tidak tahu ini apa ya kan? Ya. Ini adalah apel. Oke. Sepertinya ada juga anggur di sini. Nyam. Apa ini? Lihat ini. Ya. Ini adalah lemon. Lemon warnanya kuning. Wow. Lalu ada lagi bahan berwarna hijau di sini. Wow. Bayam. Wah. Wow. Halo. Ini seperti rambut. Ini adalah kale. Dan kale sangatlah enak. Dan dia tidak menyukai wadahnya. Konyol sekali. Oke. Ayo kita kembalikan lagi agar kita bisa lanjut melihat ada buah dan sayuran apa saja di tempat ini. Seperti ini. Wow. Ini berat sekali. Wow. Ini adalah semangka. Dan semangka adalah buah yang sangat besar dan juga enak. Apa kalian tahu apa warna bagian dalam semangka ini? Ya. Merah. Dan bagian luarnya ini berwarna hijau. Oh. Oke. Dua lagi. Pisang. Dan nanas. Yum. Oke. Jadi kalian bisa melihat ada ember yang besar di sini. Dan kita harus memasukkan lebih banyak bahan di sini. Jangan lupakan stroberinya. Kita mulai dengan ini. Ini dia. Wuhuu. Haha. Oke. Lalu kale. Wuhuu. Haha. Ayo kita tambahkan ke sini. Wuhuu. 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 Haha. Kita melakukannya dengan sangat baik ya. Oh. Apel. Oke. Kita bisa memasukkan apel utuh ke dalam ember. Tapi sebaiknya kita mengirisnya dulu ya. Apa kalian pernah memakan seiris apel? Ini enak sekali. Oke. Ini adalah pengiris apel berwarna merah kita. Lalu letakkan tepat di tengahnya seperti ini. Lalu tekan ke bawah. Wow. Lihat ini. Luar biasa. Iris apelnya. Lalu tarik keluar seperti ini. Lalu tambahkan ke dalam ember besar kita. Wow. Dan pisahkan bagian intinya. Wups. Pisahkan bagian intinya yang ada di tengah-tengah karena ada banyak sekali bijinya. Oh. Omong-omong tentang biji. Semangka juga punya biji. Hahaha. Oke. Ayo kita potong semangkanya sekarang. Wow. Hah. Aku harus berhati-hati sekali walaupun aku orang dewasa karena aku menggunakan pisau. Oke. Ini dia. Potong setengah. Seperti ini. Lalu balik semangkanya. Wow. Coba lihat ini. Ini terlihat sangat enak. Es lilin kita pasti akan sangat-sangat lezat. Oke. Aku punya sebuah ide. Ini dia. Hahaha. Baiklah. Kita punya pisang. Buka ini. Ini dia. Dada pisang. Wuhu. Hahaha. Lalu kita tambahkan pisang lagi. Nyam. Ini dia. Hahaha. Nyam. Lihatlah ini. Ini kelihatan lezat sekali atau kelihatan lezat sekali. Hahaha. Wow. Dan ingatlah kita sudah belajar tentang buah ini. Ya, ini kelapa. Baiklah. Buah ini memang agak sulit dibuka. Tapi ini sepadan dengan kesulitannya. Ayo kita ambil dulu pembuka kelapa. Kita berhasil. Lihat ini. Wah. Wow. Coba lihat cairan ini. Aku ingin meminum semuanya saja. Kita tambahkan ke ember untuk es lilinnya. Wow. Nyam. Oke. Ayo kita pakai alat kelapa ini dan kita ambil sedikit daging buah kelapa di dalamnya. Ya, ini dia. Dan ini. Oh, enak. Ini dia, ya. Baiklah. Sempurna. Ayo kita bawa ke sini. Nyam. Baiklah. Ayo kita masukkan bayam. Ini. Wuhu. Lalu ada banyak sekali anggur. Kita tambahkan satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas butir anggur. Baiklah. Kalian masih ingat ini? Tadi kita memakainya. Ini adalah kurma. Ini dia. Wow. Oke, kita jangan lupakan lemonnya. Kita punya banyak sekali buah dan juga sayur di sini. Ini dia. Wow. Oke, ayo kita ambil ini. Dan peras lemonnya. Wuhu. Apakah kalian pernah mencicipi lemon sebelumnya? Oke, ayo kita cicipi. Wow. Wow. Asam sekali. Oke, ayo kita cuci tangan dulu. Ini yang terakhir tapi tidak kalah penting. Ada nanas. Kita potong nanasnya. Seperti ini. Kalian lihat warna kuning ini? Ya, kelihatan sangat lezat. Dan sekarang kita ambil alat pemotong nanasnya. Letakkan di bagian atas. Letakkan di bagian atas. Lalu putar seperti ini. Wow. Lihat ini. Lalu kita tarik keluar. Wow. Lihatlah ini. Lalu lepaskan. Seperti ini. Dan nanas ini akan memberi rasa manis untuk es lilin lezat kita. Yang sangat enak ini. Baiklah. Aku rasa ini sudah cukup banyak. Wow. Coba lihat. Wow. Ini benar sekali. Ayo ke belakang. Masih ingat langkah yang berikutnya? Ya. Dia bilang kita harus meletakkan embernya. Wow. Di sini. Dan ambil blender besarnya. Wow. Lalu lumatkan semuanya. Ini dia. Wow. Baiklah. Sekarang ini sudah tercampur. Tunggu sebentar. Kita masih memerlukan alat ajaibnya. Ini adalah pengocok raksasa. Wuhu. Lihatlah ini. Baiklah. Warnanya mulai bertambah. Oke. Kita letakkan di sini dulu. Lalu kita bisa mengangkatnya. Dan mengambil pitcher ini. Kalian ingat ini kan? Kita harus mengeluarkan ya. Oh. Aku tidak sabar lagi. Tuang sedikit-sedikit. Ambil sekali lagi ya. Oke. Ini dia. Oke. Wow. Baiklah. Aku rasa sudah banyak. Ayo kita goyang-goyang. Oke. Ya. Ini pasti akan sangat enak. Lalu kita ambil stick ini ya. Wow. Banyak sekali stick es lilinnya. Letakkan di sini. Oh. Sempurna. Oke. Sekarang kita bawa ini ke tempat pendinginannya. Ini dia. Mari kita masukkan. Kita berhasil. Oh. Baiklah. Nah. Kalian ingat apa yang harus kita lakukan tadi? Proses pendinginannya cukup lama. Jadi. Kita akan menari sambil menunggu. Apa aku dengar suara, Ding? Benar sekali. Pasti sudah siap sekarang. Ayo kita lihat. Baiklah. Wow. Aku sudah tidak sabar lagi. Baiklah. Oke. Kita harus tiriskan dulu. Aku tidak sabar melihat ban-ban yang kau pakai. Aku juga. Bagus dan lepas. Ini dia. Wow. Lihatlah ini. Dua warna kesukaanku. Ya. Lihatlah ini. Diru dan orangnya. Bisa kita cicipi? Ya. Apa kau menyukainya? Ini lezat sekali, Blipi. Kau tahu bawalah keluar dan jual es lilin ini. Keren. Baiklah. Ayo kita coba menjual es lilin ini. Es lilin. Es lilin. Siapa mau es lilin? Haha. Aku suka es lilin. Dan senang sekali bisa belajar tentang cara membuat es lilin bersama dengan kalian di toko Mom & Pub di Costa Mesa, California. Baiklah. Ini adalah akhir dari video ini. Kalau ingin menonton videoku yang lain ya, kalian hanya perlu mencari nama aku. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? Siap. B-L-I-P-P-I. Blipi. Bagus sekali. Nah, sampai jumpa lagi. Hai, ini aku, Blipi. Dan aku punya mainan truk pemadam yang keren. Ini terlihat seperti truk pemadam sungguhan. Dengan selang, dan klakson, dinding, dinding, dan roda dan ban yang sangat besar. Menurutku, menjadi pemadam kebakaran itu sungguh sangat keren. Iya. Wow. Coba lihat. Ini sebuah tiang pemadam kebakaran sungguhan. Hei, mari kita meluncur ke bawah. Oke, mari kita lakukan pada hitungan ketiga. Kalian siap? Oke, ini dia. Satu, dua, tiga. Wow. Aku jadi sedikit pusing. Oh, lihatlah. Itu pemadam kebakaran. Halo. Menurutku, pemadam kebakaran itu pekerjaan yang sangat penting. Karena mereka membantu menyelamatkan nyawa orang dan memadamkan api. Dengan selang air yang besar. Hei, lihatlah. Itu pekerjaan lain yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa menjadi pilot. Ya, dan menerbangkan pesawat yang sangat besar. Hei, kalian juga bisa menjadi insinyur. Oh, apa pekerjaan insinyur ya? Mereka sangat pintar matematika. Ya, seperti menambah angka atau mengurangi angka. Dan mereka merancang berbagai hal agar orang-orang bisa membuatnya. Kik, 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 kuk, kik, 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 Bercanda. Hei, jika besar nanti kalian mau jadi apa? Kedengarannya sangat keren. Aku juga mau jadi itu. Hei, aku punya ide yang sangat keren. Bagaimana jika kita pergi ke sebuah tempat di mana kita bisa berpura-pura mengerjakan berbagai pekerjaan? Oh, itu pasti akan sangat seru dan menarik. Lalu, kalian memilih pekerjaan favorit kalian. Oke, maukah kalian pergi bersama aku? Hihihi, ya. Ayo, pergi. Sampai ketemu di sana. Hihihi, kita sudah sampai di Museum Anak Great Exploration di St. Petersburg, Florida. Iya, dan aku tidak sabar mempelajari berbagai jenis pekerjaan. Ayo, wuhu. Ini adalah salah satu tempat favoritku. Ini adalah sebuah oven pizza di dalam restoran pizza. Wow, salah satu pekerjaan yang bisa kalian lakukan ketika besar adalah menjadi koki. Huh, koki itu sangat keren. Hihihi, ya. Koki bertanggung jawab untuk memasak makanan di restoran. Dan aku suka sekali membuat pizza. Haa, 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 haa. Iya, rasanya sangat lezat. Oh, hihihi. Hei, aku punya ide bagaimana kalau kita membuat pizza bersama-sama. Hihihi, oke. Ini dia. Pertama-tama, kita harus memakai nampan pizza untuk memasukkan pizza ke dalam oven yang sangat panas. Karena kita tidak ingin menyentuhnya. Hmm-mm. Oke, kita punya itu. Dan kita ambil piring besi. Ya, pertama-tama, kita harus mulai dari adonan pizza. Iya, kita ambil adonan pizza ini. Oh, dan terkadang ketika mengambil adonan pizza, mereka mengkerut menjadi bola kecil. Jadi, ya, kalian harus meregangkannya. Dan terkadang diputar juga. Oh, huhu. Seperti ini. Dan itu membantu kita agar bentuknya menjadi lingkaran. Ya, coba lihat. Bentuk lingkaran. Hihihi, bagus sekali. Oke, simpan adonan pizzanya. Sekarang kita tambahkan topping yang lezat. Hihihi. Hei, kalian punya topping pizza favorit? Ah, aku juga suka yang itu. Oke, mari kita mulai. Oke, kita oleskan saus tomat. Hah, oh, ini kesukaanku. Keju. Oh, oh, oh. Hih, aku suka pizza dengan keju yang sangat banyak. Hihihi. Oke, tabur keju di sini. Dan sekarang kita bisa tambahkan toppingnya. Kita punya bayam. Wuh, huhu. Sungguh lezat. Dan kita punya zaitun hitam. Wow. Dan mereka sudah teriris. Ya, kita taruh di sana. Kita punya. Wow. Wuh, huhu. Hehehe, kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah jamur. Kita tambahkan ini juga. Kita tambahkan bawang. Wuh, hehehe. Lalu, setelah pizzanya selesai, kita akan masukkan ke dalam oven. Kalian tunggu. Dan kelihatannya pizza kita ini sangatlah lezat dan sudah matang. Ya, hehehe. Sekarang kita masukkan ke dalam kotak. Ayo. Hehehe, ya. Wow. Kalian telah berhasil membuat pizza bersama denganku. Dan sekarang bagian favoritku. Hehehe. Kita bisa cicipi pizzanya. Hehehe, pizza ini benar-benar lezat. Dan itu karena kalian membantuku membuatnya. Haa, terima kasih banyak ya. Wow. Benar-benar seru untuk belajar menjadi koki. Bisa membuat banyak pizza yang sangat enak. Hehehe, ya. Wow, lihat di sebelah sini. Wow, ada banyak sekali macam-macam hewan. Aku suka hewan. Hei, kalian punya hewan favorit? Hihihi, ya. Aku juga suka hewan itu. Ayo, kita lihat. Kita punya beberapa kucing. Dan kita punya... Oh, ini terlihat seperti anjing yang sangat besar. Halo, anjing lucu. Hihihi, guguk, 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 guguk. Hihihi, lucu sekali. Wow, lihat. Di sini ada burung beo warna-warni. Dan kelinci lucu. Hihihi, ya. Mari kita lihat lebih dekat. Ayo. Wow, lihat tempat ini. Tempat ini adalah ruang dokter hewan. Ya, dokter hewan atau DH. Mereka adalah orang yang mengurus si hewan yang sakit atau yang terluka. Hihihi, ya. Wow, lihatlah. Ada hewan yang sangat lucu di sini. Halo. Hihihi. Oh, anak anjing ini lucu sekali. Tetapi kita ingin memastikan dia baik-baik saja. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan tes MRI. Ya, tes MRI bisa dibilang adalah pemindai yang menggunakan magnet untuk mengambil gambar anak anjing ini. Tapi, bukan gambar dari luar saat dia tersenyum. Hihihi. Melainkan gambar dari dalam tubuhnya, seperti tulang. Dan untuk memastikan kalau tulangnya tidak patah dan dia baik-baik saja. Hihihi. Coba kita lihat. Oke, manis. Wow, lihat itu. MRI-nya memperlihatkan bagian dalam kaki anak anjing ini. Wow, itu keren sekali. Hihihi. Nah, anak anjing ini kelihatannya tidak apa-apa. Tapi ternyata kakinya sedang sakit. Jadi, kita akan mengobatinya. Hihihi. Oke, ini dia. Hal pertama yang kita lakukan adalah menempelkan perban pada kakinya. Kupakaikan sekarang. Oh, lihat. Kita berhasil. Kita memberi perban pada anjing ini. Dia akan merasa baikan secepatnya. Dan selanjutnya, kita akan memberi anak anjing ini obat-obatan. Ini dia, sobat. Kup, kuk. Oh, hihihi. Dia senang dan sudah merasa baikan. Hihihi. Dan hal terakhir yang akan kita lakukan adalah memasang corong ini di lehernya. Karena terkadang, anak anjing terlalu bersemangat dan mereka melepas perbannya sendiri. Kita tidak mau itu terjadi sampai dia sembuh total. Hihihi. Kuk, 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 kuk. Hihihi. Dia sangat lucu. Hihihi. Aku suka menjadi dokter hewan. Menjadi dokter hewan sangatlah seru. Karena kita bisa belajar tentang hewan dan cara merawat mereka jika mereka sakit atau terluka. Hihihi. Wow. Ini sungguh luar biasa. Wow. Coba lihat benda ini. Sebuah truk pemadam. Hihihi. Wow. Truk pemadam itu sangat keren. Perhatikan ini. Mereka punya roda dan juga ban yang sangat tebal. Wow. Juga dilengkapi dengan lampu terang dan bemper besi. Wuhu. Pasti sangat menyenangkan ketika ini dikendarai. Hahaha. Ayo. Wuhu. 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 Hahaha. Wow. Naik truk pemadam itu sangatlah seru. Dan lihat ini. Ya. Benda ini adalah sirene pemadam kebakaran. Dan bunyinya adalah seperti ini. Nino. 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 Ya. Ketika para pemadam harus menyelamatkan orang dari api, mereka menyalakan ini dan membunyikan klaksonnya. Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet supaya mereka bisa sampai dengan lebih cepat dan selamat sampai tujuan. Wow, dan lihatlah ini. Ini adalah salah satu bagian penting dari truk pemadam. Coba lihat, ini adalah tangga. Dan ini benar-benar membantu para pemadam kebakaran untuk meraih gedung yang sangat tinggi agar bisa menyelamatkan orang dan memadamkan api dengan selang air. Wih, wush. Oh, lihat. Ini adalah katuk untuk ditempelkan ke selang airnya. Tapi ini adalah selang yang sangat besar, tidak seperti sebuah selang biasa yang ada di halaman rumah kalian. Ini sangat-sangat-sangat kuat. Wush. Dipakai memadamkan api dan menyelamatkan orang-orang. Yeah. Ayo. Wow, lihat ini. Ini adalah tiang pemadam. Wow, tiang pemadam itu benar-benar berguna karena di dalam gedung pemadam, para pemadamnya, mereka semua tinggal di lantai dua dan tentu saja truknya ada di lantai satu. Jadi tiangnya membantu mereka untuk tidak memakai tangga. Hihihi ya. Wow, kalian lihat ini. Ya, ini adalah seragam pemadam kebakaran. Ini sangat keren karena tahan api. Ya, jika kita ada di dalam api, itu sangatlah berbahaya karena baju kita mudah sekali terbakar. Mereka bisa cepat terbakar, tapi tidak pemadam kebakaran. Mereka bisa langsung menyelamatkan karena mereka tahan api. Wow, dan kalian lihat helm ini? Ya, lihatlah ini. Pemadam kebakaran ini mempunyai helm yang sangat keren, berwarna kuning. Dan itu melindungi kepala mereka dari benda-benda yang mungkin menimpa mereka. Wow, coba lihat ini. Iya, ini adalah selang air yang sangat kuat. Wow, benar-benar keren. Di sini ada begitu banyak katu pengaturnya. Dan lihatlah, ini sangat besar supaya bisa memberikan semprotan yang kuat untuk memadamkan api. Hihihi ya. Wow, mungkin suatu saat kita bisa menjadi pemadam kebakaran juga dan kita menolong orang-orang. Tapi, untuk menjadi pemadam kebakaran, kalian harus sangat-sangat pemberani. Ya, berani. Hei, kalian tahu apa artinya berani? Ya, ketika kalian berani, artinya mungkin kalian takut sesuatu, tapi tetap melakukannya karena kalian harus menolong orang supaya aman. Wow, aku juga mau melakukan pekerjaan yang bisa menolong orang. Hihihi ya, itu pasti luar biasa. Huh. Wow, lihat tempat kita sekarang. Ya, pekerjaan lainnya ketika kalian besar nanti adalah menjadi perawat. Hihihi ya. Menjadi perawat itu merupakan pekerjaan yang hebat karena kalian membantu merawat orang lain dan memastikan mereka sembuh ketika sakit. Hihihi, mari kita lihat apa saja yang dilakukan oleh perawat. Hihihi ya. Wow, lihat ini. Kalian melihatnya? Ini adalah tulang rangka manusia. Wow, ada banyak sekali tulangnya. Ya, tulang. Kalian tahu apa itu tulang? Ya, ini adalah jenis-jenis tulang dan tulang membantu kalian untuk berdiri. Ya, itu membantu kalian berdiri dengan tegak. Huh. Hihihi ya, mereka ada di balik kulit kalian. Tulang sangatlah penting dan menjaga tulang kalian itu juga penting. Nah, belajar tentang tulang itu sangatlah bagus karena jika tulang kalian patah, kalian bisa mengunjungi perawat dan mereka akan membantu. Ayo. Wow, coba lihat kotak ini. Sungguh menyilau, kan? Wow. Ini dapat membantu kita untuk melihat berbagai sinar X. Ya, wow. Benda ini adalah hasil dari sinar X dan mungkin terlihat seperti lembaran hitam saja. Hihihi. Tapi sebenarnya, ini adalah gambar di dalam tanganmu. Jadi, ketika kita menaruhnya di sini, kita bisa membaca sinar X-nya. Ya, kalian bisa melihat berbagai macam tulang di dalam tangan kalian. Wow. Dan mengambil gambar sinar X di tangan itu sangatlah membantu karena jika tulang kalian patah, perawat bisa bilang, hmm, tulang yang ini yang patah. Kemudian mereka mengobatinya. Oke. Ya, sinar X dan perawat itu luar biasa. Wow. Dan lihat yang satu ini. Hal lain yang bisa kalian lakukan ketika mengunjungi perawat. Mereka bisa memberitahu tinggi badanmu. Wow. Coba lihat. Tinggiku adalah 180 cm. Itu lumayan tinggi, ya. Hihihi. Hei, kalian tahu berapa tinggi kalian? Wow. Itu juga lumayan tinggi. Dan setelah kalian tumbuh, pasti lebih tinggi lagi. Mungkin 177, 182, atau 185, atau 213 cm. Wow. Itu tinggi sekali. Menjadi perawat itu pekerjaan luar biasa. Mungkin suatu hari, aku akan jadi perawat dan bisa membantu orang jadi lebih sehat. Hihihi. Nah, tadi itu seru sekali, ya. Hei, aku pergi dulu sebentar, ya. Woohoo. Hei. Wow. Mempelajari berbagai macam jenis pekerjaan itu sungguh-sungguh menyenangkan. Hihihi. Ada banyak macamnya. Wow. Hei, pekerjaan mana yang menjadi favorit kalian? Hahaha. Ya, aku juga sangat suka yang itu. Melakukannya bersama kalian sungguh menyenangkan. Hihihi. Wow. Lihat yang satu ini. Ayo. Wow. Haha. Kalian bisa membacanya. Pojok keingin tahuan. Wow. Itu artinya waktunya untuk pojok keingin tahuan di mana kita bisa belajar berbagai macam hal. Hihihi. Hmm. Tapi aku penasaran apa yang kita pelajari hari ini. Aku rasa kau dan aku harus mencari tahu sendiri. Aku sudah tidak sabar. Ayo. Hei, selamat datang di pojok keingin tahuan. Di mana kita akan melukis gambar indah bersama-sama. Hei, dan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya cat. Hei, lihat. Kita punya tiga warna berbeda. Biru, kuning, dan merah. Hihihi. Warna-warna ini sangatlah penting. Karena mereka adalah warna primer. Dan warna primer digunakan untuk dicampurkan dan menghasilkan warna lainnya dalam pelangi. Jadi kita akan menggunakan cat ini untuk melukis gambar yang indah. Nah, kita butuh palet dengan cat. Dan sebuah kuas. Oke, pertama mari kita basahi kuasnya. Lalu kita oles catnya. Oke, nah. Pertama, kita akan membuat warna oranya jeruk yang keren. Karena itu adalah buah dan juga warna favoritku. Jadi kita mulai dengan sedikit kuning. Wow, memadukan warna cat itu seru. Kita akan buat lingkaran. Wow, lihat. Kita membuat lingkaran kuning. Tapi warnanya masih belum tepat. Jadi kita akan tambahkan warna primer lainnya. Merah. Hanya sedikit warna merah. Dan sedikit air. Lalu, Kalian bisa campurkan. Agar menjadi oranya. Wow, lihat betapa indahnya warna ini. Ada sedikit warna merah. Dan sedikit warna kuning. Dan banyak warna oranya. Wow, belajar warna dengan kalian dan melukis gambar yang indah benar-benar seru. Sekarang waktunya membersihkan kuasku. Terima kasih. 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 B. 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 Hari ini aku blipi. Hari ini aku berada di pusat sirkus sinaps di Auburn, Washington. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, sangat berwarna-warni. Di sini anak-anak bisa belajar beberapa gerakan sirkus. Oh, hey, siapa namamu? Aku pelatih kristal. Hari ini aku akan mengajarkan beberapa gerakan sirkus. Iya, aku sudah tidak sabar. Pertama-tama kau harus lepas sepatumu dulu. Baiklah, aku harus melepas sepatuku. Oke, ini dia. Satu sepatu, dua sepatu. Baiklah, aku sudah lepas sepatuku. Sekarang waktunya belajar. Wow, lihatlah tempat ini. Sangat keren. Sepertinya ada begitu banyak benda keren di sini. Ya, lihatlah. Ada bola juggling. Kita akan coba nanti. Bulu? Kenapa ada bulu di sini? Lucu sekali. Wow, lihat. Sepertinya ini tali tegang ya. Aku tidak sabar mencobanya nanti. Wow, ada trampolin. Ini membal sekali. Aku sangat ingin lompat-lompat di atasnya. Tapi sebaiknya aku pemanasan dan peregangan lebih dulu. Ya. Wow, lihat ini. Ini tampak seperti palang untuk bergelantungan. Oh. Oh, ini kain aerial. Wow, kalian tahu warna apa? Ya, ini berwarna ungu. Oh, dan di sebelah sini? Ada satu lagi. Yang ini warnanya kuning. Hahaha. Oke, sudah cukup. Ayo kita pemanasan, lalu peregangan, agar bisa bersenang-senang. Oh, hai. Hai, Blipi. Siap untuk pemanasan? Ya, aku siap. Baiklah, kita akan berlari ke dinding biru itu, lalu kita kembali agar tubuh kita bugar. Oke. Ayo. Lihat, aku berlari. Ayo, kita membuat lingkaran di tengah sini. Oke. Tangan diputar ke belakang. Kita harus persiapkan tangan kita untuk bergantung di kain aerial dan palang gantung. Wow. Lalu putar ke depan seperti berenang. Oke. Lihatlah, aku membuat lingkaran besar dengan tanganku. Baiklah, ayo kita duduk dalam posisi kupu-kupu. Satukan kakimu dan buatlah seperti kupu-kupu. Wah, aku seperti kupu-kupu yang sudah mengepakkan sayapnya. Iya, kupu-kupu berasal dari ulat yang mengalami proses metamorfosis. Lalu mereka berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke, tutup sayapmu dan ratakan seperti ini. Kita akan meluncur ke bulan. Jadi, raih jari kakimu. Siap? Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Meluncur. Kita lakukan sekali lagi. Kali ini kita mulai di hitungan ketiga. Tiga. Dua. Satu. Meluncur. Ya. Baiklah, ayo berdiri. Apa kau sudah siap? Ya. Baiklah, ayo kita coba gerakan sirkus. Ayo. Wah, itu hebat. Kalian lihat seberapa tinggi dia melompat? Ya. Wow. Dan lihatlah yang dia lakukan. Sungguh hebat. Karena anak-anak bisa datang dan berlatih gerakan sirkus. Wah. Lihatlah dia. Wow. Dia pintar sekali memakai kain Ariel itu. Coba lihat. Hebat, kan? Wow. Lihatlah tempat ini. Ini sangat keren. Kalian melihat kertas besar di belakangku ini? Ya, di kertas itu tertulis hal seperti, ya, target. Dan jika sudah tercapai, kalian bisa menulis nama kalian. Ayo kita lihat. Melebarkan kaki di udara. Wow. Itu artinya setiap orang yang namanya tertulis di sini, ya, sudah bisa melakukannya. Seperti Neil, Alyssa, Jonah, dan Zoe. Wow, luar biasa. Wow. Coba kita lihat yang lain. Wow. Wow. Jungkir balik dengan kaki lurus. Wow. Itu tidak mudah. Tapi lihatlah mereka yang sudah berhasil. Wow. Mereka keren sekali. Wuh. Melempar enam stick bolak-balik. Wow. Nah, ini cukup sulit. Ya, belum ada satupun orang yang berhasil melakukannya. Wow. Luar biasa. Hmm. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku pilih satu dan mencoba melakukannya? Ya, kedengarannya menyenangkan, bukan? Oh, ayo kita coba. Berdiri, lalu berguling, tanpa tangan. Oh, sepertinya itu seru. Gerakan ini seperti koprol, tetapi waktu kita berdiri di akhir, kita tidak boleh menggunakan tangan. Ya, kurasa aku akan coba. Ini pasti menyenangkan. Ya, aku berhasil. Ini penanya. Kau bisa menulis namamu di papan. Benarkah? Ini hebat. Yee. Wow. Yee. Oke. Sekarang waktunya menulis namaku di sini. B-L-I-P-P-I. Blipi. Wow. Luar biasa. Yee-lia. Yeah. 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 Wow lihat area ini ada banyak sekali hal-hal yang keren Wow Wow apa ini Wow kelihatannya seperti pelangi wow di sini ada warna ungu wah cincin ungu wow dan lihatlah ini kita punya cincin biru dan ada cincin hijau ada warna kuning dan ada cincin warna kemerahan terlihat seperti oranya tapi anggap saja ini merah dan cincin warna merah muda Wow bagus sekali warna-warnanya ya hei bentuk apakah ini ya cincin berbentuk lingkaran coba lihat wow mungkin aku bisa memainkan semuanya ayo kita coba wow aku menjatuhkan ya lucu sekali lihatlah kalian bahkan bisa memutarnya di lengan kalian Wow bagaimana kalau aku putar lebih banyak lagi ini pasti sangat keren siap wow 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 hahaha ya menyenangkan lihatlah ini ini namanya membalik paneku kalian bisa berlatih seperti ini ya cobalah untuk membaliknya perhatikan ya aku berhasil oke aku akan simpan ini kembali jangan sampai ketinggalan baiklah nah sekarang setelah rapi di tempatnya semula mungkin kita bisa menggunakan benda lain Wow seperti ini ini seperti bulu burung merah wow wow burung merah itu sangat cantik apakah kalian pernah melihat burung merah Wow ya mereka bisa melebarkan sayapnya dan terlihat sangat anggun tapi sekarang yang akan kulakukan adalah aku akan mencoba menyeimbangkan bulu merah ini kutaruh di jariku wow wow coba lihatlah ya aku sedang menyeimbangkannya menyeimbangkannya supaya tidak jatuh ke tanah wow wow kalian bisa melakukannya dengan berdiri diam saja atau bisa juga sambil bergerak wow wow ini sulit sekali hahaha wow lihatlah ini siap aku akan coba ini di hidungku wow wow coba lihat ini hahaha wow ya konyol sekali bermain keseimbangan sangatlah menyenangkan wow wow ada apa lagi di sini oh ini ada ini ada tongkat dan kita punya piring berapa banyak piring yang kuambil yang kuambil ya satu dua tiga piring warna apa saja kak ini ya biru merah dan kuning hahaha oke mari kita ambil yang biru ini salah satu warna kesukaanku dan kita akan coba memutarnya ya ini dia ya kalian lihat mereka berputar dan seimbang ya oh hey ini adalah piring plastik piring plastik kalian jangan mencobanya dengan piring di rumah kalian ya kalau jatuh bisa pecah wow ya ini adalah piring sirkus wow putar 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 siap wow aku akan coba lagi wow kalian lihat oke ini dia lihat Wow, baiklah. Sudah cukup ya. Aku akan menyimpan ini kembali dan melihat ada apa lagi. Wow, coba lihat. Ada banyak bola juggling. Ya, kalian tahu aku kan? Aku sangat suka juggling, ya kan? Ya. Oh, hey. Ini sangat berwarna-warni. Coba lihat. Ini mengingatkanku pada lebah. Ya, lebah itu sangat hebat karena mereka menghasilkan madu. Ya, aku suka madu. Baiklah, ini sepertinya warna merah dan juga hitam. Lalu, warna biru dan putih, hijau dan hitam. Oke, aku akan memilih tiga warna. Bagaimana dengan yang tiga ini saja? Oke, siap? Aku akan berlutut dan mulai juggling. Wow, juggling sangat menyenangkan. Ini cukup sulit. Tetapi jika kalian berlatih, kalian bisa melakukan banyak hal hebat. Baiklah, sekarang lihat ini. Aku akan memainkan sebanyak ini. Siap. Oke, ini akan sangat sulit. Ayo kita coba. Wow, konyol sekali. Baiklah, aku harus membereskan ini. Ayo, kita lihat ada apa lagi di sini. Wah, lihatlah. Ada hula hoop. Ya, aku suka hula hoop. Ya, ayo kita ambil beberapa. Nah, baiklah. Ayo kita ke sini. Wow, aku akan mengambil tiga hula hoop. Ya, kalian tahu apa warna hula hoop ini? Ya, ini adalah warna oranye. Kuning dan merah. Wow. Haha, hula hoop ini keren sekali. Ya, yang ini. Ya, warnanya biru dan perak mengkilap. Wow. Hei, apa warna favoritmu? Wah, itu warna yang bagus. Dua warna favoritku adalah biru dan oranye. Dan yang ini. Ya, ini warna ungu. Dan warna perak berkilauan. Ya, baiklah kita gunakan ini. Baiklah, pertama aku akan coba memutarnya di tanganku. Wow, wow, wow. Coba lihat ini. Yee, hahaha. Wuhu. Hahaha, coba lihat ini. Ya, oke. Ini dia. Aku punya ide. Karena mereka tergeletak di lantai. Bagaimana kalau kita menyebarkannya dan melompat melewatinya? Iya. Baiklah. Bagaimana kalau seperti kodok? Webek. Webek. Hahaha. Webek. Webek. Hahaha, bagus. Iya. Belajar gerakan sirkus itu sangatlah menyenangkan. Iya. Wah. Lihatlah ini. Iya. Kalian ingat ini? Ini adalah tali tegang. Wow. Iya. Kau dan aku akan mencoba jalan di atasnya. Kelihatannya sulit karena ini sangatlah kecil. Wow. Hahaha. Baiklah, mari kita coba. Baik. Naiklah ke kotak ini dan kau berdiri tegak lalu lihat ke arah sana. Baiklah. Aku akan menjagamu kalau kau terjatuh. Baiklah. Bagus sekali. Aku mulai. Wow. 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 Hahaha. Hahaha. Aku jatuh. Aku tidak apa-apa. Kita coba lagi. Ini dia. Wow. Aku jatuh lagi. Tapi ini sangat menyenangkan. Baiklah, akan ku coba untuk ketiga kalinya. Aku mulai. Aku pasti bisa. Wow. Coba lihat. Aku bisa. Wow. Wow. Yeah. Aku berhasil. Kalian lihat kan? Tadi itu sulit sekali. Rasanya menyenangkan setelah berhasil melakukan hal yang sulit seperti itu. Bagus sekali. Hahaha. Baiklah. Pertama-tama aku akan berguling. Ini dia. Wow. Hahaha. Oke. Sekarang keseimbangan. Wow. 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 Lalu berjalan dengan tangan. Ini dia. Wow. 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 Ini sangat menyenangkan. Iya. Tapi ini adalah akhir video ini. Tapi kalau mau menonton videoku yang lainnya. Kalian bisa tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengeja namaku? Siap. B-L-I-P-P-I. Wuhu. Hai. Ini aku, Blippi. Hari ini kita akan bertemu makhluk-makhluk laut yang menakjubkan. Ini pasti hebat. Ayo kita lihat mereka. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. Hai, aku Blippi. Lihatlah di mana aku berada. Ya, aku berada di Marina. Ya, Marina adalah badan air tempat kapal-kapal ditambatkan. Keren sekali. Hei, coba lihat ini. Wow. Hari ini kita sedang berada di pusat biota laut di Bellingham, Washington. Kau dan aku akan belajar banyak tentang beberapa makhluk keren dan juga ikan. Iya, aku suka ikan. Wuhu. Ayo. Wow. Oh, hai. Siapa namamu? Hai. Namaku, Cassie. Siapa namamu? Senang bertemu denganmu, Cassie. Namaku, Blippi. Kau sedang apa? Aku sedang melukis beberapa sahabat lautku di langit-langit ini. Wow. Apakah yang di sana itu hiu? Ya, kau benar. Mereka hiu lumpur. Wow, hebat. Itu lukisan yang sangat bagus. Hei, apakah aku boleh menjelajahi pusat biota laut ini? Tentu. Silahkan. Wow. Coba lihat tempat ini. Wow. Mempelajari tentang kehidupan laut pasti sangat menyenangkan. Ya. Ayo. Wow. Lihat itu. Kalian melihatnya? Itu adalah ikan skate. Mereka sulit sekali dilihat. Karena mereka pandai membaur dengan bebatuan yang ada di sekitarnya. Ya. Persis seperti aku yang berbaur dengan makhluk-makhluk ini karena sama-sama berwarna oranye. Ikan skate ini berbaur dengan bebatuan. Dan ini dinamakan kamuflase. Woohoo. Ya. Ini membantunya terlindungi dari serangan pemangsa. Wow. Coba lihat tangki yang ini. Sepertinya ada beberapa ikan lucu di sana. Halo. Hai. Wow. Mereka hanya berenang-renang dan kelihatannya bersenang-senang juga. Oh. Ada apa lagi di sana? Oh. Itu sepertinya rumput laut. Dan beberapa bebatuan. Ya. Casey bilang ada belut juga di sini. Wow. Dia akan memberi makan mereka. Ya. Hei, Blipi. Kau sudah menemukan belut serigala? Dia sedang bersembunyi di dalam sarangnya. Kadang kalau dia lapar, dia akan keluar untuk menyapa. Wajahnya terlihat cemberut, tetapi dia sebenarnya adalah temanku. Kadang-kadang dia suka perutnya digaruk dan diberi camilan. Favoritnya adalah udang. Lihat apa dia mau makan. Wow. Hewan-hewan di sini keren sekali. Ih, aku suka mereka semua. Wow. Coba lihat. Wow. Di dalam ember ini ada yang namanya kepiting kelp. Wow. Kalian melihatnya? Wow. Coba lihat. Aku akan memindahkan rumput laut ini. Wah. Itu dia. Wow. Hal menarik tentang kepiting kelp ini adalah kemampuannya untuk berkamuflase. Ya, dia berkamuflase dengan memakan sesuatu. Jika dia makan sesuatu berwarna coklat muda, maka warna tubuhnya akan menjadi coklat muda juga. Atau jika dia memakan sesuatu yang berwarna coklat gelap, seperti rumput laut ini, maka dia akan membaur ke rumput laut berwarna coklat gelap itu. Wow. Keren bukan? Oh, lihat. Ada udang. Halo, udang. Kau lucu sekali ya. Apa kau mau dibelai? Ya? Nah, sudah. Ya. Hahaha. Ya, itu dia. Oh, dia lucu sekali. Hei, ngomong-ngomong soal udang. Coba lihat. Wow. Apakah terlihat seperti seekor udang? Ya, sebenarnya ini kulit udang. Wow. Ya, jadi udang dan kepiting itu bisa merangkas. Ya, itu adalah saat kulit luar mereka atau cangkang, ya, terlepas dari tubuhnya. Dan ini, oh, ini hanyalah sebuah kulit udang saja. Karena kulit ini lepas dari tubuhnya. Oh, lihatlah maluk ini. Wow. Mereka lah yang disebut gelomang. Wow. Ya, mereka adalah kepiting yang hidup di dalam cangkang. Wow. Coba lihat apa yang terjadi jika aku mengangkat mereka. Mereka akan masuk ke dalam cangkangnya. Oh, baiklah. Wow. Kalian lihat itu? Wow. Ya, tadinya mereka ada di luar cangkang. Tetapi sekarang mereka di dalam cangkang untuk melindungi diri mereka. Oke, aku akan taruh mereka pelan-pelan di sini. Wow. Coba lihat tangki ini. Sepertinya ada beberapa ekor kepiting di sini, ada beberapa ekor ikan, dan ada banyak hal bagus di sini. Ada banyak rumput laut. Oh, kalian lihat semua ikan di bawah sana? Halo, ikan. Hei. Apa kalian lapar? Iya. Coba lihatlah. Aku punya makanan yang sangat enak untuk ikan-ikan ini. Ya, sebenarnya ini adalah makanan padat nutrisi untuk ikan-ikan ini. Ya, hampir sama seperti sayuran untuk kau dan aku. Kau tahu? Oh, sayuran sangat baik untuk kita. Baiklah. Ini makanan kalian. Baiklah. Ini dia. Wah, lihatlah semua kerang ini. Mereka sangat cantik. Yang ini sangat besar. Lihatlah. Wow. Oh, hampir sebesar telapak tanganku. Wow. Oke. Wow. Yang ini sangatlah mengilap. Wow. Oh. Dan yang ini sangatlah runcing. Hahaha. Wow. Oh. Yang ini juga runcing. Dan duri-durinya sangat kecil ya. Hahaha. Wow. Ini keren sekali. Oh. Hei, apa ini, ha? Sepertinya ini sebuah boneka binatang. Dan ini adalah boneka ikan pari. Hii, 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 hii. Hei, aku punya ide. Bagaimana kalau kita eksplorasi area ini dan mencari lebih banyak boneka binatang? Haha. Oh. Lihat itu. Seekor penyulaut raksasa ya. Wow. Penyulaut sangatlah keren. Mereka terlihat begitu anggun saat berenang di dalam air. Mengepak, mengepak, mengepak. Hii, hii. Mereka lucu sekali. Oke, diam di sini ya. Wow. Coba lihat ini. Ada dua ekor ikan salmon. Wow. Sepertinya yang satu sedang bertelur dan yang seekor lagi tidak. Wow. Lihatlah salmon ini berenang. Wow. Salmon adalah ikan yang luar biasa. Mereka bisa menjadi sangat besar. Ya, ukuran ikan yang ini tergolong kecil di alam liar. Oke, aku akan meletakkan mereka di sini supaya mereka tidak jatuh. Wow. Ini singa laut raksasa. Ya, ini singa laut yang berukuran kecil sekali. Tapi mereka bisa menjadi sangat besar. Dan suara mereka seperti... Wuuu. 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 Hei, mereka lucu sekali. Oh, kau sangat manis. Hei, baiklah. Aku akan meletakkan kau di sini, ya. Wow. Kalian menemukannya lagi. Wow. Seekor tiram raksasa. Lihat. Dia memiliki cangkang yang keras. Ya. Wow. Lihat cangkangnya membuka. Kalian tahu apa yang ada di dalamnya? Ya. Ada mutiara. Wow. Mutiara ini sangatlah cantik. Wow. Dan berkilauan. Aku dengar kalau mutiara sebenarnya terbentuk akibat iritasi. Aku rasa itu benar. Wow. Lihat di bawah sana. Wah. Ada cangkang lagi. Ya. Dan ini adalah kelomang. Ya. Coba lihat. Ada kepiting. Dan dia masuk ke dalam cangkangnya untuk melindungi diri mereka. Kalian lihat? Ya. Dia berjalan seperti ini. Lalu dia akan keluar. Blup. Kemudian dia merangkak. Dan kembali ke dalam lagi. Hoho. Oke. Aku akan meletakkanmu di sini ya. Ya. Itu dia. Hoho. Wow. Masih ada lagi. Ya. Ini adalah seekor ikan. Dan kalian lihat tubuhnya yang rata. Ya. Ia berbaring rata. Dan ada sepasang mata di atas tubuhnya ya. Ya. Dan dia hanya bersantai di dasar laut saja. Ini adalah ikan halibut. Ikan halibut bisa menjadi sangat besar. Ya. Nah kalau yang ini halibut yang masih kecil. Wow. Ini lucu sekali. Apa? Kalian tahu hewan apakah ini? Ya. Ya. Itulah petunjuknya. Ya. Ini adalah kuda laut. Ya. Rupanya seperti seekor kuda ya. Oh. Dengan ekor kecil yang melingkar. Coba lihatlah dia punya apa. Dia punya sebuah kantung kecil. Ada bayi-bayi kuda laut di dalamnya. Wow. Hei. Wow. Ya kau sangat warna-warni. Oh. Oke. Mari kita lihat yang lain. Wow. Ada dua lagi. Ya. Lihatlah ini. Ada paus pembunuh. Ya. Seekor orka. Wow. Mereka lucu sekali. Wow. Ada gurita. Gurita ini sangatlah cerdas teman-teman. Ya. Dan mereka memiliki delapan tentakel yang sangat panjang. Wow. Dengan alat pengisap di bawahnya untuk memegang sesuatu. Oke. Silahkan kembali ke tempatmu. Oh. Oh. Sepertinya juga ada ikan paus di sini ya. Oh. Ya. Ukuran ikan paus bisa sangat besar. Mereka luar biasa besar. Dan mereka menghirup udara. Oh. Ya. Mereka menghirup udara. Lalu mereka menyelam ke dalam air. Dan berada di sana untuk waktu yang sangat lama. Oh. Hei. Lihat. Ada ikan paus beluga. Wow. Warnanya sangat terang dan putih. Hahaha. Dia tampak seperti salju. Ya. Paus beluga ini sangatlah senang berada di air yang amat-amat dingin. Hahaha. Woo. 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 Wow. Coba lihat ini. Hei. Apa ini? Ini salah satu perangkap kepiting kami. Dan kami menangkap banyak kepiting hari ini. Iya. Benar. Mereka banyak sekali ya. Kepiting jenis apakah ini? Ini adalah kepiting batu. Dan mereka mirip seperti kepiting dangeness. Apakah kau pernah melihat kepiting dangeness? Ya. Mereka sedikit lebih besar bukan? Oh. Benar. Ya. Perang ini sudah hampir dewasa. Wow. Bisakah kau mengeluarkan seekor dan melihat lebih dekat? Aku bahkan bisa mengeluarkan dua. Dan kita akan lihat yang mana jantan dan yang mana betina. Oke. Kedengar aja menyenangkan. Hahaha. Wah. Coba lihat. Ada dua ekor kepiting di sini. Oke. Bagaimana kau membedakan mana yang jantan dan mana betina? Oh. Itu pertanyaan bagus yang sering ditanyakan padaku. Jadi pertama-tama kita lihat kepiting yang betina. Kita lihat perutnya. Kita balik perlahan seperti ini. Dia menjadi agak tenang. Lalu kita cari sebuah bentuk segitiga yang lebar di sini dibanding yang jantan. Itu karena dia akan mengerami telur di dalam perutnya ini. Dia butuh ruang ekstra yang jantan tidak butuh. Oke. Jadi yang ini adalah betina dan yang itu jantan. Kau benar, Blipin. Wow. Coba lihat. Wow. Itu keren sekali. Dan aku suka meniru kepiting. Wow. Belajar tentang biota laut itu sangatlah menyenangkan, bukan? Yeah. Sungguh luar biasa. Melihat ikan-ikan lucu tadi dan semua makhluk itu. Wow. Luar biasa bagaimana mereka bisa hidup di dalam air. Sementara kau dan aku hidup di darat. Yeah. Sangatlah penting bagi kita semua untuk tetap menjaga air tetap bersih. Yeah. Baiklah. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi jika ingin tonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari nama aku. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? B-L-I-P-P-I. Blipi. Bagus sekali. Ya, baiklah. Aku akan terus belajar. Blipi.